Hai detikers, Flash News untuk hari ini ada update Euro 2020, terus Manchester City dan Liverpool dalam hal transfer, dan terakhir ada kabar dari Frank Lampard yang sedang di ujung tanduk. So, mari kita mulai kicking the football bareng sama Wirzad Hafiz. Frank Lampard sepertinya sudah mulai mau kehabisan waktu untuk menjaga posisinya tetap aman di Chelsea. Setelah kemarin, KO ngelawan Leicester City. Bos-bos Chelsea itu mulai memikirkan siapa pengganti dari Frank Lampard di posisi pelatih Chelsea. Sedikit informasi, Chelsea sekarang berada di posisi ke-8 dengan 8 kemenangan, 5 kali seri, 6 kali kalah. Kasian ya, posisinya di bawah West Ham United, di bawah Everton. Nah, saran nih buat Frank Lampard, daripada kalah mulu, mending mainnya pragmatis. Daripada main indah, tapi tetap kalah. Liverpool dan juga Manchester City sedang bertarung untuk mendapatkan tanda tangan pemain Wolves, yaitu Adama Traore. Kan tetapi, harganya dianggap masih cukup mahal. Setelah melihat penampilannya yang tidak segemilang musim lalu, bayangin. Dari 20 pertandingan, dia baru mencetak 1 gol dan itu hanya di FA. Jadi, harusnya harganya bisa turun. Karena kalau sampai nggak turun, penampilannya juga turun, nanti nggak bisa kejual, harganya turun. Tapi pemainannya udah nggak ada. Inggris diharapkan menjadi negara yang paling banyak mengambil pertandingan di Euro 2020. Di tengah, meningkatnya keraguan kota-kota tuan rumah Euro 2020 karena COVID-19. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 meningkat tajam di negara-negara di Eropa. Dan sedikit info, Euro 2020 akan digelar di Juni 2021. Ada 12 tuan rumah, itu ada Italia, ada Inggris, ada juga Belanda, dan masih banyak lagi. Yuk, kita berdoa bareng-bareng supaya pegelaran sepak bola di tahun ini bisa beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.